Bahagia Pendekar Binal Jilid 44. Yang paling tidak dapat dilupakan selamanya adalah waktu si Yau Hai Ji balas menampar kedua kalinya, anak muda itu berkata, kau pukul aku dengan tangan, akanku balas pukul dengan mulut, pukulan mulutku tentu akan jauh lebih ringan daripada pukulan tanganmu, habis itu mulutnya lantas dikecup oleh anak muda itu. Kecupan hangat, kecupan pertama bagi si Yau Sian Li takkan terlupakan untuk selama hidupnya, selamanya dia takkan lupa pada senyuman si Yau Hai Ji yang mengemaskan itu. Bila mana terbayang senyuman anak muda itu, badan si Yau Sian Li akan bergetar. Ia sendiri tidak tahu apakah itu tandanya benci atau cinta. Sama sekali ia tidak dapat memberakannya. Dan sekarang, dia bukan lagi si Yau Sian Li melainkan Koh Hu Jin, Nyonya Koh. Sebaliknya si Yau Hai Ji masih tetap si Yau Hai Ji, sedikit pun tidak berubah, sedikit pun tidak berkurang. Kalau ada kelebihannya ialah bertambah tegap dan ganteng. Wajah anak muda itu masih tetap dihiasi oleh senyuman yang mengemaskan itu. Diam-diam si Yau Sian Li jadi khawatir kalau-kalau anak muda itu membeber semua kejadian dahulu. Syukurlah si Yau Hai Ji tidak mengusiknya lagi, dia malah menghela nafas gegetun sambil bergumam. Ai, daya ingat perempuan biasa ya lebih baik daripada lelaki, bisa jadi aku sendiri yang salah ingat. Mungkin yang memukulku waktu itu bukanlah kau, tapi seekor babi betina atau kembali si Yau Sian Li geregetan lagi, kalau bisa dia ingin gigit anak muda itu sekeras-kerasnya. Tapi mengingat kedudukannya sekarang, terpaksa ia hanya menunduk saja, semua kejadian masa lalu dikuburnya di dalam lubuk hati untuk selamanya. Ti Simlan khawatir kalau-kalau si Yau Hai Ji juga akan mendekatinya. Sukar untuk dibayangkan apa yang akan diperbuatnya apabila anak muda itu benar mendekatinya. Dia lebih-lebih takut kalau si Yau Hai Ji akan menyinggung kejadian-kejadian masa lampau yang penuh suka dan duka, mengemaskan dan juga menyenangkan itu. Padahal tanpa diungkit kembali oleh si Yau Hai Ji, setiap kejadian yang telah lalu itu masih tetap diingatnya dengan jelas. Teringat olehnya ketika si Yau Hai Ji menyatakan akan menggeledah tubuhnya, seketika mukanya merah jengah, hati pun berdepak keras. Malahan suatu ketika anak muda itu membohongi dia bahwa pada waktu dia tak sadarkan diri anak muda itu telah membuka pakaiannya dan memeriksa tubuhnya dari ujung kuku hingga mercu kepala. Waktu itu ia benar-benar hampir menangis dan heki setengah mati. Tapi sekarang kedudukan dirinya juga sudah berlainan. Segala suka duka di masa lampau sudah lalu bersama angin dan ia bersumpah takkan mengingatnya lagi. Syukurlah si Yau Hai Ji memang tidak mendekatinya, bahkan memandang sekejap padanya pun tidak. Tisin Lan menunduk, entah bersyukur dan atau merasa aman, atau kecewa. Dalam pada itu yang paling tidak sabar adalah Tijian, si singa gila, berulang-ulang ia mengentakkan kaki dan menggerutu, berengsek. Mau apalagi bocah ini? Mengapa Iho Aki Ong Chu tidak menyuruhnya lekas mulai? Tapi si nenek si Yau lantas menggeleng dan berkata, rupanya kau tidak paham aturan. Aturan apa tanya Tijian? Soalnya Iho Aki Ong Chu mengetahui apa yang dilakukan bocah itu bukan sengaja mengulur waktu atau kehendak lain, tapi dia sedang mengucapkan selamat berpisah selamanya dengan setiap orang yang dikenalnya, demikian tutur si nenek si Yau dengan menghela nafas. Makanya, Iho Aki Ong Chu tidak tega mendesaknya. Betul atau tidak si Yau Hai Ji sedang menyampaikan salam berpisah untuk selamanya dengan setiap orang yang dikenalnya, nyatanya dia memang menghampiri setiap orang yang dikenalnya, kecuali Pisin Lan tentunya. Akhirnya si Yau Hai Ji menuju juga ke arah Hoa Bu Koat. Menyaksikan si Yau Hai Ji menyampaikan salam perpisahan dengan setiap kenalannya, Bu Koat sendiri tidak tahu bagaimana perasaannya sendiri, sebab cuma dia sendiri yang tahu bahwa si Yau Hai Ji pasti takkan mati. Dia sudah berjanji kepada Tijian Lan, demi memenuhi janjinya itu, dia sudah bertekad akan mengorbankan jiwanya sendiri. Mati, bukanlah sesuatu yang mudah. Seorang kalau sudah mendekati ajalnya baru tahu hidup ini memang berharga dan menyenangkan, karena itulah berat rasanya untuk meninggalkan kehidupan ini. Namun cinta Tijian Lan terlampau mendalam terukir di lubuk hatinya dan tak dapat dihapuskan. Bila mana ada dua hal yang tak mungkin diperolehnya sekaligus, maka pasti tidak akan mengorbankan jiwanya dan memilih cinta. Waktu melihat betapa Han Wan Seng Kong, Si Yau Sian Li dan lain-lain sama menaruh simpati terhadap Si Yau Hai Ji, betapa mereka sayang dan berat untuk berpisah dengan Si Yau Hai Ji, sungguh tidak keruan perasaan Hoa Bu Koat. Sekarang, dia sudah bertekad akan gugur demi cinta, akan tetapi tiada satupun sasaran yang dapat disampaikan salam perpisahan untuk selamanya. Setelah ku mati, adakah yang akan berduka bagiku? Siapakah yang akan menangis bagiku demikian? Ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Dia hampir tidak tahan dan ingin lari ke depan Tijian Lan serta merangkulnya dan menangis sepuas-puasnya. Akan tetapi ia tidak berbuat demikian, ia pun tidak dapat berbuat demikian. Ia hanya dapat berdiri tegak di tempatnya dan menantikan datangnya Si Yau Hai Ji. Dia hanya dapat menunggu kedatangan Si Yau Hai Ji untuk membunuhnya. Akhirnya dua anak muda itu berdiri berhadapan. Duel segera akan dimulai. Di dunia Kang Woi ini, sebenarnya setiap hari, setiap jam, setiap detik, entah betapa banyak orang yang melakukan pertarungan maut. Akan tetapi, selama beratus tahun, bahkan beribu tahun, mungkin tiada duel yang lebih menyedihkan dan mengharukan seperti duel sekarang ini. Sebab duel ini lain daripada yang lain. Kedua orang yang harus duel ini sama-sama tidak ingin membunuh pihak lawan, keduanya lebih suka mengorbankan dirinya sendiri daripada membunuh lawannya. Hal ini benar-benar belum pernah terjadi di dunia Kang Woi, yang lebih mengharukan lagi adalah dalam pertarungan maut ini, yang mati jelas menyedihkan, tetapi nasib bagi yang hidup justru akan lebih tragis. Malahan, jauh sebelum duel ini dimulai, bahkan jauh sampai 20 tahun yang lalu kedua anak muda ini sudah ditakdirkan hanya ada satu pilihan, yaitu mati. Dan kedua orang ini justru adalah saudara kembar sekandung. Setiap orang yang hadir, kecuali Iho Aki Ongcu tentunya, bila mana mengetahui latar belakang duel maut ini, rasanya pasti akan berduka dan meneteskan air mata. Cuma sayang, sebelum kedua anak muda ini mati salah satu, siapapun tidak mengetahui rahasia ini. Sekarang, seluruh hadirin sama merasa kagum dan tertarik oleh ilmu silat mereka yang aneh dan tinggi itu. Sebab, meski kedua anak muda itu sama-sama mempunyai tekat akan mengorbankan dirinya sendiri, tapi mereka pun sama-sama berwata ingin menang. Walaupun mereka sanggup menghadapi kematian dengan tertawa, tapi mereka pun juga ingin menjaga harga diri, tidak ingin dipandang rendah oleh orang lain. Mulai. Begitu mendengar abah-abah yang lemtian, serentak kedua orang mulai bergeberak. Agaknya mereka sudah bertekad bulat, Andaikan harus mati, sebelum ajal mereka ingin memperlihatkan segenap kungfu yang dimiliki, mati pun harus berlangsung secara gemilang. Oleh karena itulah, belum lagi ratusan jurus mereka saling bergeberak, tertampaklah macam-macam jurus serangan yang aneh dan lihai. Siapapun tidak nyana kedua anak muda belia mempunyai kungfu setinggi ini. Setiap orang terkesima. Ada yang melongo dan gegetun karena kepandayan sendiri jauh ketinggalan dibandingkan kedua anak muda itu. Ada yang berdebar-debar mengikuti serangan yang lihai itu. Ada pula yang manggut-manggut setiap ada tipu serangan yang indah memesona. Hanya perasaan pisemlan saja yang berbeda daripada orang lain. Hoa Bukaat dan Siow Haiji tidak bicara apapun sebelum mereka bergerak. Bisa jadi lantaran mereka merasa apa yang hendak mereka bicarakan sudah habis dan tiada yang perlu dikatakan lagi sekarang. Hoa Bukaat juga tidak bicara apapun kepada Ti Simlan, meski nasib nona itu sesungguhnya sudah terikat menjadi satu bersama dia, tak perlu disangsikan lagi nona itu adalah sebagian daripada kehidupan Bukaat sendiri. Namun pada sebelum kedua anak muda itu bergeberak, sekilas Ti Simlan melihat Hoa Bukaat telah memandang sekejap padanya. Ya, hanya sekejap saja. Tapi meski cuma memandangnya kurang sekejap saja, namun sudah melebih ucapan beribu kata dan seratus kalimat. Hanya melihat sinar matanya saja taulah Ti Simlan bahwa anak muda itu sedang mengucapkan selamat berpisah selamanya kepadanya, sedang menyatakan tekat isi hatinya yang lebih kukuh daripada gunung dan lebih dalam daripada laut, yaitu cintanya. Simlan tahu pandangan sekejap Hoa Bukaat itu sama dengan ucapan, aku pasti tidak mengingkari harapanmu, si Hoa Hai Ji pasti takkan mati, jangan khawatir. Hati Ti Simlan sudah hancur luluh. Yang diharapkan, kini memang akan terlaksana, tapi apakah ini benar-benar sesuai yang diharapkannya? Apakah dia benar-benar mengharapkan Hoa Bukaat mati? Dipandangnya Hoa Bukaat dengan air mati meleleh di pipinya, aku pun pasti takkan mengingkari harapanmu, kau pun jangan khawatir. Diam-diam ia mundur ke belakang, meninggalkan orang banyak. Betapapun dia tidak tega menyaksikan Hoa Bukaat mati baginya, mati di depannya. Sebab Bukaat tidak cuma kekasihnya, suaminya, tapi juga sahabatnya, sukmanya, jiwanya. Awan berarak menyelimuti pegunungan yang suram ini. Soin berbaring di bawah pohon, termangu-mangu memandangi gumpalan awan yang mengapung di udara, air matanya sudah habis tercucur sejak tadi. Sebab sukmanya, jiwanya, kekasihnya, suaminya, saat ini pun sedang melakukan duel maut dengan orang lain di pegunungan yang diliputi gumpalan awan kemauan ini. Tapi dia sendiri sama sekali tidak mengetahui bagaimana hasil daripada duel itu. Apakah si Hoa Hai Ji menang? Atau kalah? Hidup atau mati? Soin kucek-kucek matanya, ia berkata kepada dirinya sendiri, mengapa aku masih memperhatikan dia? Ada sangkut paut apa antara dia dengan aku? Ia ingin berdiri, ia coba menguatkan dirinya, namun bukan cuma hatinya saja hancur, seluruh tubuhnya seakan-akan juga sudah luluh, mana sanggup berdiri lagi. Sekonyong-konyong didengarnya suara orang menangis memilukan di balik pohon, seperti ada seorang yang baru saja menjatuhkan diri di sebelah pohon sana. Pohon ini sangat besar, mungkin lebih daripada pelukan tiga orang, makanya orang itu tidak tahu Soin berada di sebelah sini. Namun Soin segera dapat mengenali itulah suara Tisimlan. Ia menjadi heran, mengapa Tisimlan datang ke sini? Sebab apa dia sedemikian berduka? Apakah dual itu sudah berakhir? Apakah Siow Hai Ji dan Hoa Bukaat sudah ada yang mati salah satu? Akan tetapi, siapakah yang mati? Sekuatnya Soin merangkak bangun dan menubruk ke sebelah sana. Tentu saja Tisimlan terkejut, serunya, Hi, kau pun berada di sini? Soin memegangi lengan Tisimlan dengan erat-erat, tanyanya, apakah dia, dia sudah mati? Tisimlan mengangkuk dengan sedih, kembali ia menangis lagi. Seketika kepala Soin terasa pusing, sekujur badan serasa runtuh seluruhnya. Belum lagi dia jatuh terkulai lebih dulu, ia sudah menangis terseduh-seduh. Kedua nona itu duduk berhadapan di bawah pohon dan sama-sama menangis sedih, entah sudah berapa lamanya, tiba-tiba Tisimlan bertanya, Siow Hai Ji kan tidak mati, apa yang kau tangisi? Soin jadi melengat, tanyanya dengan tersendat-sendat, Siow. Siow Hai Ji tidak mati. Ah, apakah yang mati Hoa? Hoa bukoat? Eh, Tisimlan mengangkuk. Rupanya dia yang dimaksudkan Tisimlan lain daripada dia yang dimaksudkan Soin keruan. Soin terkejut dan bergirang pula, tapi mendadak ia berseru, ah, aku tidak percaya, mana bisa Siow Hai Ji membunuh Hoa bukoat? Bukannya ia yang membunuh Hoa bukoat, tapi bukoat membunuh dirinya sendiri, jawab Simlan. Dia membunuh dirinya sendiri, Soin menegas. Memangnya sebab apa? Tisimlan menggigit bibir sehingga berdarah, serunya dengan parau, sebab, sebab aku yang memohon dia agar jangan membunuh Siow Hai Ji, dia menerima permintaanku, terpaksa dia sendiri harus mati. Soin jadi melongot, ia pandang Tisimlan dengan terbelalak seakan-akan baru pertama kali melihatnya. Selang agak lama barulah Soin berkata dengan tandas, tentunya kau tahu Hoa bukoat sudah bertekad untuk mati dan kau tetap minta dia jangan membunuh Siow Hai Ji. Sekujur Tisimlan seperti mengejang, ia mengertak gigi dengan sangat menderita. Sudah jelas-jelas tahu begitu, masih juga Hoa bukoat memenuhi permintaanmu tanya Soin pula. Sorot metu, Tisimlan yang menderita itu menampilkan setitik perasaan terhibur, ucapnya, ya, dia memang orang yang berjiwa paling besar di dunia ini. Tapi engkau, demi Siow Hai Ji, engkau tidak sayang menghendaki kematian orang yang berjiwa paling besar ini. Aku, aku, Tisimlan tidak sanggup berucap pula. Soin menghela nafas panjang, katanya, tak tersangka begini mendalam cintamu kepada Siow Hai Ji. Mendadak Tisimlan berteriak, tapi yang benar-benar ku cintai bukanlah Siow Hai Ji. Bukan Siow Hai Ji. Memangnya Hoa bukoat? Betul, dialah yang ku cintai, dialah yang ku cintai dengan segenap jiwa ragaku, ucap Simlan dengan mencucurkan air mata. Selamanya kau takkan tahu betapa dalam ku cintai dia, tiada seorang pun yang tahu betapa dalam ku cintai dia. Tapi kau menghendaki dia mati, kata Soing Simlan menangis sambil mendekap kepalanya, katanya, betul, sebab aku pun sudah bertekad akan mati bersama dia. Soing memandang Tisimlan dengan melengkong. Selang sejenak barulah ia menghela nafas, katanya, memangnya sebab apa kau berbuat demikian? Dengan menangis Sedisimlan menjawab, sebab aku mencintai Hoa bukoat dan Hoa bukoat juga mencintai diriku. Kami merasa berdosa terhadap si Yohaiji, maka kami ingin mati. Hanya kematian saja yang dapat membalas kebaikannya. Soing menghela nafas panjang, ucapnya, aku tetap tidak paham. Meski aku pun perempuan, tapi tetap tidak memahami isi hatimu. Pantaslah lelaki suka bilang hati perempuan laksana jarum di dasar lautan yang sukar dijajaki. Sampai di sini mendadak dilihatnya tubuh Tisimlan mengejang, lalu mengkeret, meringkuk menjadi satu. Hi, kenapakah hengkas rusungin kaget? Metle, Tisimlan terpejam dengan rapat, wajahnya penuh rasa derita, namun ujung mulutnya menampilkan senyuman, senyuman yang penuh rasa gembira dan bahagia. Dengan sekata demi sekata ia berucap, sekarang dia sudah mati, aku pun akan mati, selekasnya kami akan berkumpul menjadi satu. Segala keburukan di dunia ini, segala kekotoran, kekejian dan segala kesengsaraan takkan menimpa diri kami lagi. Omong kosong, kau takkan mati, seru soing sambil menggenggam tangan Tisimlan. Tisimlan tersenyum pedih, ucapnya, aku sudah minum racun yang paling keras di dunia ini, tak bisa tidak aku pasti mati. Sementara itu pertarungan antara Siow Hai Ji dan Hoa Bu Keat sudah berlangsung hingga lebih 500 jurus. Ilmu silat kedua orang sama-sama hebatnya laksana arus sungai Tiang Kang yang bergulung-belung tiada habis-habisnya, jurus aneh dan serangan Li Hai Silih berganti hingga membuat penontonnya menjeleng kepala dan merasa gegetun. Namun pertarungan maut ini jelas sudah mendekati akhirnya. Ini tidak berarti kedua anak muda itu sudah kehabisan tenaga melainkan disebabkan mereka tidak ingin bertempur lebih lama lagi. Si nenek Siow menggeleng-geleng kepala, katanya dengan menyesal, sayang, sungguh sayang. Sayang apa tanya Ti Cian? Kedua anak muda itu adalah jenius persilatan yang sukar dicari selama beratus tahun ini, siapapun yang mati di antara mereka sama-sama harus disayangkan, kata si nenek Siow. Padahal perasaan orang lain masak kurang gegetunnya daripada mereka. Bahkan yang lemtian juga timbul rasa sayang dan kasihan terhadap Hoa Bu Koat. Biarpun dia berharap Siow Hai Ji akan menang, tapi ia pun tidak ingin menyaksikan ksatria muda belia dan cendihia seperti Hoa Bu Koat harus mati secara mengenaskan begini. Ia tidak tahu kedua anak muda itu pada hakikatnya tiada satupun yang dapat hidup, andaikan akhirnya salah satu di antaranya mati terbunuh. Hanya Lian Sing Kiong Chu saja yang mengetahui rahasia ini, air mukanya yang cantik pucat itu tanpa terasa pun menampilkan perasaan yang bergolak, gumamnya di dalam hati, mana boleh kubiarkan kedua anak ini mati. Aku sendiri yang membesarkan Hoa Bu Koat sejak dia keluar dari rahim ibunya. Siow Hai Ji bukan saja pernah menyelamatkan jiwaku, bahkan juga menutupi rasa maluku, mana boleh kusaksikan kedua anak ini mati di depan mataku? Mendadak ia menerjang ke depan. Dalam sekejap ini, dendam kesumat yang ditanggungnya selama 2-30 tahun itu telah terlupakan seluruhnya. Yang terasa hanya darahnya bergolak dan tak mampu menguasai perasaannya. Berbareng ia pun berseru, berhenti dulu, ingin ku bicara dengan kalian. Cuma sayang suaranya sudah serak, sedangkan perhatian semua orang lagi terpusat ke tengah gelanggang yang mendebarkan hati ini sehingga tiada yang memperhatikan apa yang diucapkannya. Sebaliknya Kiao Goat Kiong Chu telah dapat melihatlah saudaranya ini. Baru saja Lian Sing membuka mulut, secepat kilat Kiao Goat melayang ke sampingnya terus memegang tangannya. Apa yang kau lakukan bentak Kiao Goat dengan bengis sambil memencet Hiat Chu di tangan Lian Sing Kiong Chu. Aku, aku, hampir tak terdengar suara Lian Sing yang serak itu, air mata pun berberai, katanya, Toa Chi, kejadian 20 tahun yang lalu itu sudah lama lalu, meski Ken Hang bersalah padamu, namun, namun tulang belulang mereka sekarang pun sudah menjadi abu. Toa Chi, untuk, untuk apa pula engkau masih benci kepada mereka? Sorot metu Kiao Goat Kiong Chu beralih kepada Siow Hai Chi dan Ho Abu Koat, ucapnya dengan perlahan, apakah kau hendak mengampuni mereka? Jika dapat ku buat mereka berterima kasih selama hidup padamu, apapula jeleknya kira begini kata Lian Sing. Mendadak air muka Kiao Goat Kiong Chu berubah putih seakan-akan tembus cahaya, katanya, apakah hendak kau katakan rahasia diri mereka pada saat begini? Kupikir, mendadak dilihatnya air muka Kiao Goat yang luar biasa itu, seketika Lian Sing Kiong Chu menggigil dan tidak sanggup melanjutkan. Semenjak kau berusia tujuh, kau lantas suka mengacau dan bertengkar denganku, apapun yang kusukai selalu berebut denganku, apapun yang inginku kerjakan selalu kau rusak dan kau gagalkan. Air muka Kiao Goat makin lama makin bening sehingga seperti batu es yang diselimuti kabut dingin. Air muka Lian Sing juga berubah pucat, ucapnya dengan gemetar, Yang, jangan kau lupa, betapapun aku ini kan adikmu. Mendadak ia membalik tubuh, dengan gerak cepat ia bermaksud melepaskan diri dari pegangan Kiao Goat Kiong Chu. Namun pada saat yang sama tiba-tiba suatu arus dingin yang aneh dan menakutkan tersalur dari tangan Kiao Goat terus menembus ke hulu hatinya. Keruar Lian Sing kaget, jeritnya, Hi, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Dengan perlahan dan tegas Kiao Goat berkata, Aku tidak gila, cuma sudah 20 tahun aku menunggu hingga sekarang, maka siapapun sekali-kali tidak boleh menggagalkannya, juga kau, setiap kata diucapkan, setiap kali pula rasa dingin di tubuh Lian Sing Kiong Chu bertambah hebat. Ketika Kiao Goat selesai bicara, sekujur badan Lian Sing juga hampir kaku membeku. Lian Sing merasa dirinya seolah-olah telanjang bulat terendam dalam air danau, sedangkan air danau perlahan-lahan sedang membeku. Ia ingin merontak tapi tiada bertenaga sama sekali. Hakikatnya Kiao Goat tidak memandang Lian Sing Kiong Chu, yang diperhatikannya cuma pertarungan antara Sio Hai Ji dan Hoa Bu Koat, perlahan-lahan ujung mulutnya menampilkan semacam senyuman aneh, katanya lirih. Lihat, pertarungan itu sudah hampir berakhir, bila mana Kang Hang dan Hoa Goat loh mengetahui anak kembar mereka sedang saling membunuh sendiri, mereka tentu menyesal akan perbuatan mereka di masa lampau itu. Bibir Lian Sing Kiong Chu tampak gemetar, mendadak ia berteriak sekuatnya, kalian jangan saling labrak lagi, dengar tidak kalian? Sebab kalian sebenarnya adalah saudara sekandung. Kiao Goat hanya mendengu saja dan tidak merintangi teriakan adiknya itu, sebab meski Lian Sing telah berteriak sekuat tenaga, tapi yang dapat didengar orang lain hanya suara gemertuk giginya yang saling mengertak, pada hakikatnya tidak terdengar apa yang dikatakannya. Tanpa terasa air metu bercucuran dari metu Lian Sing Kiong Chu. Selama berpuluh tahun, bisa jadi untuk pertama kalinya inilah dia menangis. Tapi air metu yang mengalir itu dalam sekejap membeku juga menjadi esiat tahu nasib Siao Hai Ji dan Hoa Bu Kuat sekarang benar-benar tak dapat diubah oleh siapapun juga, sebab orang yang tahu rahasia asal lusul kedua anak muda itu kini hanya tinggal Kiao Goat Kiong Chu saja seorang. Sedangkan Kiao Goat sudah pasti takkan membongkar rahasia mereka itu, kecuali nanti bila mana si Oai Ji atau Hoa Bu Kuat sudah roboh salah satu, tak kala mana segala persoalannya akan mencapai babak terakhir. Akhir dari semua ini sungguh terlalu kejam dan tragis. Lian Sing Kiong Chu tidak bisa melihatnya lagi, pada hakikatnya dia memang tidak sanggup melihatnya lagi. Di tempat lain Ti Sim Lan sedang rebah di pangkuan Soe Ying, dengan napas terengah ia berkata, Bet, betapapun kita terhitung juga saudara, Sek, sekarang ingin kumohon bantuanmu, entah engkau sudi menerima tidak? Soe Ying membelai rambut Ti Sim Lan dengan lembut, jawabnya, apapun permintaanmu, pasti akan kukerjakan, katakan saja. Sesudah kumati nanti, harap engkau suka menguburkan jasadku bersama Hoa Bukat, harap pula engkau memberitahukan kepada Siow Hai Ji bahwa meski aku tak dapat menjadi istrinya, tapi aku tetap adalah saudaranya, sahabatnya. Soe Ying kucek-kucek matanya yang basah, ucapnya perlahan, baik, akan, akan kukerjakan menurut pesanmu. Sim Lan memandangnya lekat-lekat, kemudian berkata pula, aku pun berharap engkau akan menjaga Siow Hai Ji sebaik-baiknya. Dia meski seperti seekor kuda liar, tapi berada di sampingmu, dia mungkin akan berubah lebih jinak. Soe Ying menghela nafas perlahan, katanya, dapatkah dia? Eh, HM, kata Sim Lan. Sebab aku sangat memahami dia, ku tahu hanya dikau seorang yang benar-benar dicintainya, sedangkan diriku, belum pernah dia suka padaku, hanya saja dia memang kepala batu dan suka menang. Sudahlah, ku tahu semuanya sudah kau ketahui, jangan kau katakan lagi, apapun permintaanmu pasti akan kukerjakan, kata Soe Ying dengan parau. Ti Sim Lan begitu tenang, dia tidak menyesal dan kesal lagi, tidak menanggung sesuatu pikiran lagi. Memandangi Ti Sim Lan yang sudah tak bergerak itu, air mati Soe Ying bercucuran bagai air hujan. Pertarungan maut itu sudah hampir berakhir. Gerakan Hoa Bu Kaat sudah mulai lamban. Ia tahu sudah tiba waktunya dan tidak perlu berlarut-larut lagi. Urusan apapun juga, cepat atau lambat pasti akan tiba waktunya berakhir. Dalam keadaan demikian, perasaan Hoa Bu Kaat menjadi lebih tentera malah. Rasa iri, dengki, sedih, benci, menang, suka pamer, pendeknya segala perasaan insannya tiba-tiba sirna. Yang diharapkannya cuma Si O Hai Ji dapat hidup dengan baik dan Ti Sim Lan juga dapat hidup dengan baik dan juga musuhnya bisa hidup senang dan bahagia. Dia mulai memperhatikan serangan Si O Hai Ji dan menunggu kesempatan. Kesempatan untuk mati. Dia ingin memberi kemenangan gemilang bagi Si O Hai Ji. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa kematiannya itu disengaja, lebih-lebih tidak ingin diketahui oleh Si O Hai Ji. Karena itulah dia tidak dapat sengaja memperlihatkan titik kelemahan, juga tidak dapat sengaja menyodorkan dirinya untuk dihantam oleh Si O Hai Ji. Dia harus menunggu bila Si O Hai Ji sedang melancarkan suatu tipu serangan indah dan liai, lalu pura-pura tidak sempat mengelak. Dilihatnya tubuh Si O Hai Ji sedang berputar dengan cepat, telapak tangan kiri membelah miring dari atas, sedangkan telapak tangan kanan tersembunyi di belakang. Buka atau serangan Si O Hai Ji ini cuma pancingan belaka, bila mana telapak tangan kanan yang tersembunyi itu menyerang barulah serangan maut benar-benar, bila serangan tangan kiri itu ditangkis, sedikit menggeser, segera tangan kanan pun menghantam. Jurus serangan ini memang sangat aneh dan sukar diraba, boleh dikatakan serangan maut yang jarang terlihat di dunia kangung. Akan tetapi Si O Hai Ji sendiri seperti sudah pusing kepala karena bertempur sekian lamanya, seperti sudah kebelingar sehingga lupa bahwa jurus serangan ini sudah pernah dilontarkannya tadi. Memang agak kebuakan juga Kero Ho Abu Kaat menghindarkan serangannya yang lihai ini, akan tetapi sekarang dia sudah menguasai serangan Si O Hai Ji ini dengan jelas. Sekarang tibalah kesempatan yang ditunggu-tunggu Ho Abu Kaat itu. Segera ia menangkis tabasan kiri Si O Hai Ji itu, berbareng tangan lain terus memotong ke iganya. Ia yakin Si O Hai Ji pasti akan putar tubuh dengan cepat dan serangan sendiri akan mengenai tempat kosong, sebaliknya tangan kanan Si O Hai Ji yang sudah siap itu segera akan menghantamnya, dengan demikian dirinya jadi kelihatan tidak sempat mengelap dan segera akan binasa terpukul oleh serangan Si O Hai Ji. Di luar dugaan, putaran tubuh Si O Hai Ji sekali ini ternyata jauh lebih lamban daripada tadi, ketika tabasan tangan Ho Abu Kaat mengancam iganya, tubuhnya ternyata belum lagi berputar. Padahal tulang iga adalah tempat yang lemah, merupakan salah satu bagian fatal di tubuh manusia. Karena Abu Kaat yakin serangannya itu pasti akan dihindarkan oleh Si O Hai Ji, maka ia pun tidak pernah berpikir akan menahan daya pukulannya, seketika dia merasakan gelagat jelek dan ingin mengeram, namun sudah tidak keburu lagi. Belang, kontan Si O Hai Ji terpukul terpelanting. Keruan terdengar suara jeritan orang ramai, serentak yang lemtian melayang maju. Sambil menjerit kaget honwan semkong dan lain-lain juga memburu ke depan Si O Hai Ji. Terlihat wajah anak muda itu pucat kekuning-kuningan, napasnya kempas-kempis, keadaannya sangat parah. Waktu denyut nadinya diperiksa, getarannya juga sangat lemah, jelas harapan untuk hidup sangat tipis. Karena cemasnya yang lemtian mencucurkan air mata, ucapnya dengan menggentak-gentak kaki, hanya se-serangan begitu, mestinya dapat kau hindari dengan mudah, tapi, tapi mengapa? Si O Hai Ji tersenyum pedih, dengan lemah ia berkata, se-sebetulnya ingin ku pancing, ku pancing dia, tapi si-siapa tahu, dia, dia malah, sampai di sini ia terbatuk-batuk keras, napasnya terengah-engah pula, kemudian menyambung dengan terputus-putus, semuanya, semuanya ini adalah, adalah karena aku, aku sok pintar, ini namanya, ingin, ingin untung malah jadi buntung. Suaranya makin lemah dan mata pun terpejam perlahan-lahan, napasnya yang terengah-engah itu mulai perlahan dan akhirnya berhenti. Dalam benak Si O Hai Ji rasanya ingin membuka mata pula untuk memandang terakhir kalinya segala apa di dunia yang berkesan ini, namun betapapun ia berusaha membuka kelopak matanya ternyata sukar terpentang lagi. Hoa Bu Koat berdiri kaku seperti patung di tempatnya, pikirannya sudah kacau seluruhnya. Segala apapun di depan matanya hanya kabut belaka, tidak ada yang dapat dipikirkan lagi, tidak ada yang dapat dilihat lagi. Si O Hai Ji ternyata sudah mati. Si O Hai Ji ternyata mati terbunuh olehnya. Dia berharap apa yang terjadi ini bukan sesuatu yang benar, melainkan impian belaka, impian buruk. Ia ingin menangis, namun sumber air matanya seperti sudah kering, tidak ada air mati yang dapat mengalir lagi. Mendadak Yan Lentian meraung murka, ia putar balik terus menghantam batok kepala Hoa Bu Koat dengan pukulan dasyat. Sama sekali Bu Koat tidak berusaha menolak atau melawan, ia tetap tidak bergerak sedikitpun.